Saudara-saudara Kita akan belajar lagi tentang Mengapa imam di Geja Ketua itu tidak boleh menikah Imam, bruder, suster Itu semua tidak boleh menikah Mengapa? Mari kita belajar Tradisi Geja Latin Sejak lama mensyaratkan imam agar tidak menikah Ini disebabkan karena Untuk menjadi imam dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi Agar ia dapat memberi perhatian Sepenuhnya kepada Tuhan dan gereja Ketua mengandalki hidup selibat ini Sebagai suatu pilihan bagi orang-orang yang ingin memberikan Seluruh hidupnya bagi gereja Bagi kerajaan Allah Lukas 18 29-30 Matius 19-29 Lukas 14 Yesus berkata Ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemaunya sendiri Oleh karena kerajaan surga Matius 19-12 Hidup selibat dengan Untuk kerajaan Allah Juga dicontohkan olehnya sendiri Mereka yang hidup selibat Menerapkan dengan sepenuhnya Apa yang disebut dalam surat Rasul Yohanes Mereka hidup sama seperti Kisus telah hidup 1 Yohanes 2.66 Rasul Paulus pun mengajarkan hidup selibat untuk kerajaan Allah Dengan berkata Orang yang tidak beristri memusat perhatiannya Pada perkara Tuhan Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya Orang yang beristri memusat perhatiannya pada perkara duniawi Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi Perempuan yang tidak beristri memusat perhatian mereka pada perkara Tuhan Supaya tubuh dan jiwa mereka kurus Tetapi perempuan yang bersuami memusat perhatiannya pada perkara duniawi Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya 1 Korintus 7.32-34 Kehidupan selibat para imam dan para yurkius Menjadi gambaran kebahagiaan sejati Dan kekal dalam kehidupan surgawi Dimana orang tidak kawin dan dikawinkan Matis 12.25 Yesus sendiri mengambil cara hidup selibat untuk kerajaan Allah Sebagai cara hidupnya sendiri Dengan demikian Yesus memberikan makna yang sempurna Akan gambaran bahwa ia adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya Ia adalah sang mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita Ephesus 5.22-33 Ada layak dan tantas Bahwa imam yang berperan dalam bertindak Sebagai suksesnya dalam pernikasi Juga mengambil cara hidup sedemikian Tentang kehidupan selibat dan kaul kemurnin ini Santo Hieranimus berkata Kristus yang murni Dan perawan Maria Telah dalam diri mereka membaktikan buah yang tertinggi Dengan keperawanan dari kedua jenis kelamin Para rasul telah hidup murni Atau sekalipun menikah telah hidup selibat Mereka yang dipilih menjadi uskub Imam dan diakon adalah mereka yang selibat Atau para duda Atau setidak-tidaknya Sesudah mereka menerima setabisan imam Mereka berkaul kemurnin selamanya Okei Demikian la sablatuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!